Intro Lo udah bikin gue sakit hati Gue kutuk lo jadi jam lo seumur hidup Gue sumpahin gak dapet jodoh lo Lo udah bikin gue sakit hati Gue kutuk lo seumur hidup Gue sumpahin gak dapet jodoh lo Lo udah bikin gue sakit hati Gue kutuk lo jam lo seumur hidup Gue sumpahin gak dapet jodoh lo Lo udah bikin gue sakit hati Gue dulu selalu sakitin mantan-mantan gue Sekarang Gue susah dapet pacar lagi Pokoknya gue janji mulai sekarang Gue akan cari cewe buat serius Gue gak akan peramenin cewe lagi Itu cewe mau ngapain deh Dia mau bunuh diri Gue kutuk lo seumur hidup 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 Mbak, hei, 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 jangan loncat, ini di dunia semua masalah bisa diselesain kok, ya, inget, masih banyak orang yang sayang sama lo, percaya sama gue, ada bokap lo, nyokap lo, iya kan, hei, 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 jangan loncat, jangan loncat, jangan loncat, wih, apa aset, gak akan, gue gak akan, biar gue loncat, apa sih, kok digampar, gue mau nyelamatin lo, nyelamatin apa sih, siapa juga yang mau bunuh diri, ha, nah itu, aduh, cowok kayak lo cuma mau modus, tau gak, handphone gue, hei, handphone, bentab, Makan pameran 360, apa lo 360, apa tuh cewek ya, fake ya, emang gitu kemarin gue juga nemu, emang fake, kemarin itu cantik banget, Mas ketemu kok begitu ya, kempilannya, ha, bodo amat, pokoknya mulai sekarang lo gak perlu nyariin gue cewek, satu lagi jangan pake akun gue, lah lah lah, gak bisa gitu dong, Oke, lo sabar, besok, lo gue bawa ke tempat yang paling keren, ya, disitu banyak banget cewek-cewek, lo tinggal co-motin aja tuh, Kenapa rumah sakit gue anak, rumah sakit ibu dan tetangga-tetangganya, iya, beneran ini gue serius, liat mata gue, ini beneran gue serius, gue ngobong, Oh, kalau bukan teman gue sikat, ya, sikat aja, emang gue WC disikat-sikat, iya bener, gue bisa ikut gue, terserah, Sekarang lo mendingan balik ya, wah kok balik ngusir gue jadinya, gue mau tepar, lo ngapain lo, ha, iya, Surprise, wah, suka gak? Makasih, Makasih, lucu banget, Apa lagi? Ah, salah sih, Aduh, kamu repot-repot banget sih, Buat kamu apa yang enggak? Makasih Seneng ya? Dimas Sebenernya bukan ini yang aku mau Keberadaan kamu lebih penting buat aku Gue udah gak mau nyari cewek laut sosmed, serius, capek gue, Udah sakit gue pagi Ya, namanya juga usaha pak, coba aja dulu Gini, lo kalo mau nyari cewek yang bener, cara nyarinya juga harus bener, gak bisa yang instan, paham lo? Yaelah, minstan aja enak kalo disemilin, ya kan? Apalagi cewek Lo pengen punya cewek ya? Ah ketauan, kan lo yang ngapain punya cewek terus mau nyemlung-nyemlungin gue Udah gue balik aja, lo aja yang tuh yang nemuin, gue balik Eh, lah, lah, kak, lo, lo kemana kak, kak? Yeh, ntar dulu, ceweknya mau kesini Yeh, gak ada nyesel ntar lo, kak! Hai Tari ya? Iya, dan lo pasti bukan Aska kan? Askanya mana? Oh, kenalin Gue Baron, gue yang undang lo kesini Tuh, 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 tuh Lo nipu gue ya? Lo nge-DM gue pake, pake akun palsu ya? Wah, kacau lo Wah, gak beres nih Oma, tenang, tenang dulu ya, tenang dulu ya Lo santai aja dulu, gak usah terlalu emosi kayak gitu Jadi, gue bisa jelasin Itu akun, emang akun temen gue ya Jadi itu foto juga, foto temen gue Iya Asal lo tau ya Lo sama temen lo itu gantung jauh Banget Uset, ngomong, gak ada saringan aja nih Lancar banget loh ngomong Gue juga gak jelek-jelek banget lo Gua nyesel banget lo ketemu sama lo Bye Goodbye, goodbye Jelek dari mana? Mak gue sih bilang cakep Gak apa banget? Hah? Ternyata beneran Jauh yang tadi sama Niki itu Asuka Yang kenal sama gue di Instagram Wah, ternyata aslinya lebih ganteng Keren lagi Eh, Asuka! Anggir gue Iya Lo yang waktu itu ngajakin gue kena di Instagram itu kan? Hmm, bukan Tau Tau Gila apa? Iya sih Tapi gue jarang main Instagram Ters 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 Mungkin temen gue Dia emang sering Bisa pake akun gue Beri ya Gue gak salah gue pembaik orang gantung Akun bukan dia yang ngelakuin Lepas Tak tahu apa, semua sebabnya Tidak! Tidak! Tidakkan, gua gak akan biar ngelonjak Tidak! 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 Oh, ini gampang! Kenyataan yang kau kini bukan milikku Kau bukan milikku Yang terjadi kenyataan yang kau kini bukan milikku Semua kini bukan milikku Demandu Tentang ku rasakan semua Semua aku berikan Hai! Ini cowok ngapain sih kesini? Kok dia bisa tahu gua ada di sini? Hmm.. kebetulan aja kali Yang tadi sorry ya Gue gak maksud ganggu lo kerja. Cuman gue gak nyangka aja kita ketemu disini lagi. Nama gue Aska. Nama lo siapa? Gak mau ngasih tau ya? Waktu istirahat gue bentar lagi. Jadi lo bilang gue mau apa. Dan abis itu lo jangan ganggu-ganggu gue lagi. Oke. Gue mau. Jadi ini cewek yang bikin lo girang? Pantesan. Cantik gitu. Gue juga mau. Cantik juga ya. Sorry, sorry, sorry. Hei, hei. Yah. Lo kenapa sih? Hah? Tadi gue bilang apa coba? Jangan deketin gue dulu. Uh. Temennya pake dateng lagi. Jadi ill feel kan gue. Ih. Tidak. 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 Gak susah. Ya. Tumpen banget lo. Jeepers kayak gini cukup. Hah? Mungkin bener deh, kali. Gue dikutuk sama mantan gue. Tuh ilaih deh jadi baper. Eh gue bercanda. Kali bercanda. Gak usah masukin ke hati. Lah emang sekarang gue susah nyari pacar. Apa lagi coba? Kenapa coba? Sebenarnya bukan susah, susah itu lo bikin sendiri. Aduh, aduh, ini sih kerjaan. Ini ada yang ngerjain motor lo nih kayaknya. Lo liat tuh tuh, aduh, mentirnya aja kebuka. Terima kasih. Jadi lo udah ngelupain Dimas? Apaan sih? Aduh, lo gak susah polos gitu deh sama gue. Ya gue gak ngerti maksud lo apaan. Ya lo bohong loh sama gue. Ya tadi ada cowok sengaja kan nyamperin lo kesini. Ya gue gak tau siapa dia. Gue juga gak kenal. Udah lah, gak bisa bohong sama gue. Ternyata cinta lo sama Dimas cuma segitu doang. Tar, lo emang tau hubungan gue sama Dimas kayak gimana. Tapi lo gak berhak ikut campur urusan gue sama dia. Kenapa sih Taris selalu ikut campur urusan gue? Sok tau banget tuh orang. Hai, cewe jahil. Jahil? Emang gue pernah ngelakuin apa sama lo? Hmm... Motor gue ada yang ngisengin. Bahannya dikempesin. Orang banget ya? Jadi lo nuduh gue? Engga, cuma ngasih tau aja. Oh, jadi ngancam. Engga, cuma ngasih tau. Kalau ada cewe yang ngisengin gue, biasanya endingnya happy ending. Jatuh cinta lah sama gue minimal. Ih, pede banget lo. Eh, gue disini kerja ya. Jadi gue gak pernah bikin hal-hal yang gak penting kayak tadi. Oh, entet-tetet. Yaudah. Kita liat aja ntar. Kalau nanti endingnya lo jatuh cinta sama gue, berarti bener lo yang ngisingin motor gue. Hmm, nyarep. Selamat sore, Pak Ridwan. Ada apa? Pasti besoknya kamu pengen izin lagi, kan? Hahaha, bapak tawa aja deh. Sampai kapan sih selesainya siripsi kamu itu? Gak lama sih, Pak. Jadi saya harus bolak-balik perpus buat cari referensi. Oke, Niki. Sekarang gini aja. Kalau siripsi kamu itu sudah selesai, kamu konsen di kerjaan lagi, ya? Siap, Pak. Yaudah. Terima kasih, saya kerja dulu. Om, 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 om. Ada apa? Aku sebal udah sama Niki. Sebal kenapa? Ya Om, kita tuh capek-capek kerja tapi dia malah enak-enakan berduaan sama cowok. Siapa? Dimas. Eh bukan, Om. Justru Niki tuh lagi kianatin Dimas. Tari, kamu tau kan gimana Om? Om itu selalu bersikap fair sama siapapun. Kalau kamu tidak melihat dengan mata kepala kamu sendiri, Om tidak akan mengambil tindakan. Walaupun berita itu datangnya dari keponakan Om sendiri. Udah udah kalau Om gak percaya. Nanti biar Tari yang buktiin. Yaudah Om, perjadul ya. Terus-terus, eh itu judul skripsi lu gimana? Hah? Sudah dia sese. Oh, ah. Kenapa? Dospem. Gue curiga dia bukan Dospem. Editor. Dikit-dikit revisi, dikit-dikit revisi. Apa coba? Makanya lu kayak gue cari judul yang simpel. Jadi itu pembiminya langsung ngasih sese. Wah lu bener-bener anak kekinian lu. Ngeliat orang susah seneng lu. Ya. Gak gitu. Ntar dulu. Masalah aja dulu, ntar aja. Ada yang jauh lebih penting. Lah, lah. Kak. Masalah. Tarih. 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 Terima kasih. 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 Gak ada, liat. Sintap, sumpah. Tari, liatnya ini. Ah, kamu ini ya, Tari. I'm my beautiful, Tari. Oh, ini maksud kamu? Saya Baron. Ini papanya kamu ya, Tari? Bukan, saya omnya. Eh, lo gak usah cari muka ya? Ini om gue, bukan bokap gue. Oh, gak apa-apa juga. Kalau om juga, ntar bisa jadi wali ya omnya. Tari, om itu gak punya banyak waktu. Om itu harus kerja. Ya, Tari tau. Ya, om tunggu. Eh, gimana teman om si Aska? Eh, jangan nanyain Aska. Udah, gak usah pikirin Aska. Ini ya gue aja yang real nih. Kasih tau Aska atau lo pergi? Tau. Mungkin tadi sama cewek itu kali siapa sih namanya? Niki. Iya, Niki. No. Kan bener, om? Tari itu gak bohong. Udah berasa belum? Berasa rileks. Gak ada beban. Hahaha. Udah tau. Kelihatan tau. Kenteng gitu rasanya. Eh, bentar nih. Kawan pegawengnya bahaya tuh gak? Hmm? Hah? Kenapa? Gausah mikirin gosip. Yang penting happy. Ya kan? Aska asyik juga ya. Gak tau kenapa gue sejenak lupa sama masalah yang senang gue hadatin. Yuk kita lihat kesana ya. Aduh, tadi ini gak percaya amat sih gak ada. Aduh, wadah ada bos gue lagi. Terus? Tuh, tuh. Mana? 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 Gak ada. Ini Niki kanon. Mana Niki itu sendiri naik kanonnya? Gak ada cowok. Mana? Coba lihat. Tari. Serem juga ya, om? Tari. Kamu halu kali? Aku gak halu. Aku bener-bener liat kok dia sama Aska. Masaknya ilang. Tari duen. Niki. Cepat balik. Jam istirahat udah mau selesai. Siap, Mak. Hiki. Lo tadi berduankan sama si Aska. Kalau iya emang kenapa? Terserah, kalau lo tuh di skor sama om Ridwan. Ternay. Mulai sekarang ya gue gak peduli lo mau nganggep gue pengkhianat apa-apa terserah. Gue gak peduli. Jadi bener lo ngianat ini mbak? Shhh, lo pikir aja sendiri. Oke, hati aja. Wah, tinggal diem. Ini buset. Wow, ini parah nih. Ini ada yang ngerjain motornya si Aska nih. Besot, besot. Ini doang. Ini gua harus kasih tau si Aska nih. Mana sih anak? Kak! Eh! Lo ngapain disini? Lo kenapa? Abis berenang gua. Lo berenang? Lo berenang sama siapa? Ah, sama buaya. Hah? Lo liat no motor lo. Motor gua kenapa? Motor lu ada yang jahilin. Ini pasti ada yang gak suka nih gua jalan sama Niki. Hah? Jadi bener lu jalan sama Niki? Iya. Ini gua gak mau nuduh ya. Tapi kayaknya si Tari gak suka dia sama Niki. Soalnya tadi gua liat si Tari ngajakin omnya buat nyari Niki. Emang omnya Tari siapanya Niki? Bosnya? Iya. Bosnya Niki. Oh pantes. Niki tadi cerita gitu. Yah, cabut. Eh, Aska. Aska, Aska. Lo ngomong aja ke om gue kalo misalnya lo naik kano sama Niki ya. Ya please ya. Gini. Gua denger dari baskom pecah sebelah gua ini. Yang gak suka sama Niki cuman lo doang disini. Eh. Mulut lo tuh embir banget sih. Asal fitnah aja lagi. Enggak, enggak. Gua gak bilang gitu. Gua cuman bilang lu nyariin Niki. Gak ada urusan. Sekarang gua mau tanya sama lu. Gua ada masalah apa sama lu? Kenapa lu corot-corot motor gua? Corot-corot motor lo? Siapa yang corot-corot motor lo? Gak ada kerjaan kali gue. Iya. Bisa jadi sih. Dia, masa iya cewek corot-corot motor lo? Gak mungkin lah. Lo kenapa jadi labil gitu tadi kata lu? Iya kan gue bilang gue gak mau nuduh. Gua cuman bilang dia nyariin Niki. Eh. Melut M ya. Gue malah suka sama lu. Berser deket lo gue. Tuh. Dia jadi marah sama gue kak. Pantes lu dimarahin. Niki. Iya pak kenapa? Niki. Iya pak. Sebenarnya saya tadi itu liat kamu di tempat kano sama cowok. Oh itu bukan siapa-siapa kok pak. Bukan siapa-siapa. Iya. Saya tau. Tapi saya juga percaya sama kamu. Kamu itu bukan tipe orang yang suka melalaikan tugas. Makanya tadi saya itu kurang-kurang gak ngeliat. Waktu tari mengajak saya ke tempat kano tadi. Iya pak. Makasih. Sebaiknya kamu juga harus tau tempat dan waktu. Ya bukannya saya itu pilih kasih. Dan saya juga percaya kamu tidak akan mengulangi hal seperti tadi lagi. Iya pak. Saya janji gak akan mengulangi hal itu. Kita kerja lagi ya. Iya terima kasih pak. Aduh, bising. Eh kok gue gak kelar tahun ini bokap-nokap gue pasti gak mau kelar. Makanya fokus. Lu tuh fokus. Lu nyuruh gue fokus-fokus. Lu sendiri fokus gak? Lu sampai bab berapa lu? Lu gak perlu nanya sampai bab berapa. Udah sampai bab lima. Otak gue emang lebih status lebih pintar daripada lu. Eh, bohong. Pasti lu bayar orang kan? Boro bayar orang. Ngapain ngomong gue? Gila kali lu. Lu kan bisa bab-bab lima. Bantuin gue. Lu tinggal dulu senang Francia dong. Ntar gue balik lagi. Terus. Nih. Lu kenapa? Makut. Emang pasti gue apain. Gue mau balikin buku ke perpus. Eh. Mau kalo kenapa gitu? Ngerasa berdosa ya? Gari-gari kemarin. Udah ya lu jangan deket-deket sama gue lagi. Dan jangan tanya alasannya kenapa. Oke? Ini gue baru mau nanya kenapa. Astaga Niki. Nick. Ada apaan lagi sih ini? Tuhan. Kenapa susah banget pengen dapet cewek gue? Serius. Eh, nih. Coba lu inget ya. Kejadian-kejadian yang sama mantan lu dulu. Ya gue emang akuin dulu. Dulu ya. Gue kalo pacaran tuh gak pernah serius. Temen iseng sengaja. Nah. Nah. Ya itu dosa lu. Ya. Ya terus gue harus ngapain? Masa gue harus datangin mantan gue satu-satu. Gue sujud sama mereka. Gue minta maaf sama mereka. Ya iyalah. Siapa tau diantara mereka itu ada yang sakit hati. Ya kan? Lu gak mikir. Lu gak bisa ngebayangin itu. Mantan-mantan lu itu jomblo semua hidup. Gimana menurut lu? Lu pikirin yang kayak gitu-gitu. Yang jomblo kan mereka. Gue harus ngapain? Lu datangin mereka. Minta maaf. Biar kutukan lu hilang dari para mantan lu. Oh gila lu. Terus gimana? Ya gitu. Serah lu. Kalo lu gak mau, ya udah. Nih laptop lu. Gue cabut dulu. Aska malah aneh ya? Kok gak keliatan sih? Apa dia bete kali ya gue ngomong gitu tadi? Sorry Aska. Bukan kemauan gue soalnya. Gue udah janji sama Pak Ridwan. Mana sih dia? Ya aku kan udah nunggu lama. Kamu sebenernya mau datang apa gak sih? Jadi, jadi. Aku bukan orang yang suka ngerjanji kok. Santai aja. Iya tapi kalo misalnya masih lama aku pulang aja deh. Ya. Bye. Hei. Kaget ya. Mas. Ya aku cuma gak ngerti aja kenapa kamu tiba-tiba ilang kabar dari Niki. Itu gak usah kamu bahas. Ya. Iya sih. Aku juga makles. Tapi kan aku perlu tau. Kamu udah gak cinta ya sama Niki? Enggak juga sih. Ya terus kamu ngapain ngajakin aku ketemuan disini? Loh. Bukannya kamu seneng aku ada disini? Iya. Tapi kan. Udah lah. Ayo lah. Ayo lah. Ayo lah. Ayo lah. Situceksin. Kamu makannya susah dishankan. Gak bersih. Lo makannya susah di gidek. Bentar poin Engga. Gak bersih ya. manggil arwah, bukan manggil mantan! Kalista, ini aku aska. Aku bisa mau minta maaf sama kamu. Aku dulu pernah salahkan sama kamu, maafin aku ya. Kalau lo kesini cuma ngasih harapan palsu, mendingan lo pergi! Kal, kamu kenapa, Kal? Kalista, Kalista. Kalista, aku gak tau kamu. Kamu ini kemasukan apa? Pergi! 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 Abur, Abur, Abur! Kalista, aku minta maaf. Pergi! Abur, Abur, Abur! Abur! Abur, Abur! Kan, Abur, Abur! Pemak, pegangin dalam gue, cepetan! Ter. Lu baru mau balik? Ya, gue mau balik. Mau ngapain di sini? Ingin gebetan lo ya? Gue harusan lo kali. Gawat nih kalau sendiri masih di sini. Gadulan ya? Ya, silahkan. Hati-hati lo. Hati-hati? Ya, ya. Dadah. Selamat. Masih ya. Hai. Hai. Maaf ya, gue telat. Iya, gak apa-apa. Tadi yuk. Kak, Kak. Eh. Woi. Nih, lo liatin nih. Ingin gebet gak? Woi. Anak sosmed benar. Buta tuh mata lo. Putri. Yes, ini ada. Cantik ya. Udah tau cantik apa yang lo putusin. Lo masalahnya tahan gak punya pacar yang suka ngupil. Gue pilih dimana-mana. Lagi makan ngupil ya kali. Nah, mungkin itu salah satu kelebihan Sarah. Gimana? Harus terima dong. Tau. Ah, gue gak mau terima. Dia kasih alamat rumahnya. Dia kasih alamat rumahnya. Gue bisa minta maaf. Kutukan gue bisa berakhir. Baro. Lihat ini alamat rumahnya. Tuh. Alamat rumahnya. Kutukan gue berakhir, Maros. Kutukan lo berakhir. Durang. Aku di sini. Pernahui. Banyak 10 kali lagi. Waduh. Percatum. Baro. Banyak 10 kali. Baro. 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 Kak, lu beneran ini rumahnya si Sarah? Harusnya sih bener. Ya udah, muka lu biasa aja dong. Yaudah, kalau gitu masuk aja. Ngapain bengong? Ayo. Ayo. Ih, beran. Udah masuk? Ngapain bengong? Bisa ya? Oh gitu, saya mantan maling. Oh gitu, caranya. Ngapain bengong aja. Yuk. Aska. Aska. Si Sarah. Aska. Takut ya, sekarang ya. Belum liat orangnya tapi dulu mau datang. Aska. Sarah. Maaf, ini bener rumahnya Sarah Putri. Saya Sarah. Kalian siapa? Ini buset. Sarah. Dia dibentukannya. Nyimelin apaan lu? Nyimelin sofa. Jadi anak badannya. Sarah. Gue Aska. Enggak. Kucing aku itu Aska. Bukan kamu. Kucing. Aska. Tapi Sarah. Ini gue Aska, mantan lu. Yang dulu pernah mutusin lu. Cuma gara-gara lu suka ngupil. Hahaha. Udah aku udah bilang. Kamu itu bukan Aska. Ini dia Aska, kucing aku. Ah. Kalian cari siapa ya? Sarah Putri, bu. Kami temannya. Oh. Sarah. Kamu sama Aska dulu ya? Iya, bu. Kalian ikuti, bu. Ayo. Oh iya, iya, iya. Terus. Begitulah ceritanya. Sudah empat tahun, Sarah tinggal di sini. Setiap hari waktunya dihabiskan dengan Aska, kucing kesayangannya. Duduk sambil ngemil. Jadilah seperti itu. Sayang banget ya, bu. Padahal dia, bu. Cantik banget. Kayak model. Cantikan dia dari model malahan. Tapi, bu. Kalau saya lihat dia di medsos. Kayaknya gak ada masalah apa-apa, bu. Iya kan? Terus tadi pas saya minta alamat rumahnya, dia malah bisa share lock di sini. Kalau lagi baik, ya baik aja. Dia suka lihat-lihat di Instagram. Lihat-lihat fotonya di Facebook. Terus dia di-share di IG. Tapi kalau lagi kumat, dia fokus banget sama kucingnya. Aska, sayang. Kalian ini siapanya Sarah? Saya temannya Sarah waktu SMA, bu. Oh. Nama saya Aska. Kami pernah pacaran dulu. Sekarang saya kesini mau minta maaf ke Sarah. Kalau dulu waktu kami pacaran, ada perbuatan saya kurang berkenan untuk Sarah. Soalnya, bu. Dia ini kayaknya kena kutukan sama para mantannya, bu. Gitu. Jadi makanya sampai sekarang jomblo ya. Jomblo ya, sampai detik ini ya. Masa teman saya sendiri saya masukin ke sini, bu? Lancul. Ya sudah. Nanti saya sampaikan sama Sarah maksudnya Aska. Masih banyak, bu. Ya. Terima kasih. 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 Enggak. Terima kasih. Lihat, Terima kasih. 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 Yuh, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.